Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih, gimana kabar lo semua? Semoga sehat lu alfiat ya. Dunia ilmu pengetahuan selalu bergerak dinamis dan mengalami kemajuan pesat hingga saat ini. Banyak kejadian sains yang menjadi tonggak sejarah akan penemuan sesuatu yang berkontribusi besar bagi umat manusia. Tengok saja teori-teori sains yang digagas oleh ilmuwan besar, semuanya terbukti berguna dan berkontribusi bagi kehidupan manusia itu sendiri. Namun, dalam sejarahnya beberapa peristiwa atau kejadian sains tidak selamanya sejalan dengan pendapat banyak orang, terutama bagi mereka kaum puritan. Beberapa kejadian sains yang terbukti benar pun bahkan pernah diragukan kebenarannya. Disinilah peran dari pembuktian empiris diputukan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa peristiwa atau kejadian sains yang sempat diragukan kebenarannya. Meskipun sudah terbukti benar bahkan hingga saat ini. Apa saja? Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. Jika dulu manusia bisa hidup tanpa vaksin, mengapa saat ini vaksin menjadi sebuah keharusan? Meskipun tidak mudah, kita akan mengupas fakta mengenai keharusan vaksinasi. Pernahkah lo bertanya mengapa vaksin di zaman modern ini menjadi sebuah keharusan? Untuk menjawabnya, memang dibutuhkan bukti medis yang akan membantu kita dalam menemukan kesimpulan ilmiah secara objektif. Faktanya, vaksin sudah ada sejak zaman dulu, tepatnya di zaman Tiongkok kuno dicatat dalam laman History of Vaksin. Ya, pada era 1500-an, kerajaan di Tiongkok sudah membuat vaksin sederhana dengan cara inokulasi. Praktik inokulasi adalah sebuah tindakan medis untuk memindahkan virus atau bakteri ke sebuah medium baru dengan prosedur khusus. Prosedur khusus yang dilakukan dalam inokulasi adalah melemahkan atau mengurangi jumlah bakteri supaya dapat membantu pasien dalam membentuk antibody yang baru. Bayangkan, prosedur umit ini sudah bisa dilakukan Tiongkok pada abad ke-15. Dicatat dalam sejarah bahwa inokulasi paling populer yang pernah dilakukan Kaisar Tiongkok adalah inokulasi penyakit cacar. Baru pada 1796, seorang dokter asal Inggris bernama Edward Jenner menemukan metode vaksinasi modern yang ia praktikan di beberapa negara Eropa. Secara medis dan sistematis, vaksin cacar memang baru dikembangkan pada abad ke-18 di Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya. Nah, mengapa saat ini vaksinasi merupakan keharusan? National Heart Service dalam lamannya menulis bahwa vaksinasi dapat menjaga kesehatan manusia supaya menjadi lebih baik. Dalam data, vaksinasi terbukti mencegah kematian akibat penyakit tertentu sebanyak 3 juta jiwa setiap tahunnya. Campak dan difteri misalnya, terbukti 99 persen telah hilang akibat vaksinasi. Di zaman dulu, kematian akibat wabah dan penyakit menjadi sebuah kewajaran. Itu sebabnya, persentase kelahiran lebih sedikit dibandingkan kematian. Beberapa penyakit baru yang bermutasi juga muncul di zaman modern membuat banyak ilmuwan berlomba mencari jalan untuk mengatasinya. So, vaksinasi sangat penting dalam dunia medis dan ada banyak bukti beserta data valid yang menyatakan bahwa beberapa penyakit berbahaya memang hanya bisa diatasi dengan vaksin. Benarkah manusia berasal dari gerah? Pembodohan macam apa lagi ini? Oke, jika lo melihat gambar tadi sebagai sebuah pembenaran teori sains, maka lo salah kaprah dalam memahami sains. Faktanya, gambar tadi tidaklah tepat. Gambar tadi juga merupakan imajinasi dari kaum penentang teori evolusi yang pernah digagas oleh Charles Darwin. Darwin dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Spesies pada 1859. Coba deh lo pelajari mengenai teori evolusi. Tidak ada satupun pernyataan dalam teori tersebut yang menyatakan bahwa manusia berasal dari gerah. Sebaliknya, justru teori evolusi menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati dalam rupa spesies di muka bumi ini. Dengan kata lain, teori evolusi menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini justru memiliki sumber yang sama. Secara nyata, teori evolusi juga tak terbantahkan. Pasalnya, biologi modern dan biomolekuler sudah bisa membuktikannya secara valid. Sebuah jurnal sains berjudul The Evolution of Molecular Biology yang diterbitkan dalam laman NCBI menjelaskan bahwa evolusi selalu terjadi dalam ukuran mikroskospik dan itu dapat dibuktikan secara medis. Misalnya, kekebalan bakteri terhadap antibiotik yang merupakan bukti evolusi bakteri yang mampu menumbuhkan kekebalan tubuh yang baru. Bahkan, dengan adanya keanekaragaman spesies di muka bumi sudah cukup membuktikan bahwa evolusi memang tengah terjadi di alam. Lantas, mengapa ada anggapan tentang manusia yang berasal dari gerah? Justru anggapan tersebut adalah penyesatan dan pembodohan dari kaum antisains dan kuritan yang awalnya berkembang pesat di Eropa. Mereka menamakan diri mereka sebagai kaum kreasionisme atau kreasionisme asal Inggris. Mungkin pemahaman mereka mengenai biologi dan biomolekuler sangat dangkal. Sehingga hanya memahami bagian-bagian evolusi kekerabatan antara hewan primata dengan manusia secara dangkal dan tanpa landasan keilmuan. Faktanya, memahami evolusi tidak semudah membalik kelapak tangan. Dibutuhkan studi dan penelitian secara mendalam untuk memahami sekaligus membuktikannya. Bagaimana yang benar? Bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Semua orang juga pasti tahu bahwa bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari sebagai bintang terbesar di tata surya. Tapi tunggu dulu, nyatanya anggapan ini baru diyakini di masa modern lho. Jika dulu lo mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari, maka lo akan dikucilkan dan dianggap orang bodoh. Faktanya, pandangan heliosentrisme secara umum baru ada pada abad ke-16 melalui jagasan fisikawan bernama Nikolaus Kopernikus dilansir dalam laman Science Peace. Pada zaman sebelumnya, hampir semua orang percaya bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta dan matahari lah yang mengelilingi bumi. Jika nekat menyatakan rumus atau pendapat baru mengenai bumi, maka zaman kuno bukanlah zaman yang toleran akan hal tersebut. Meskipun sudah mulai dikenal luas, nyatanya ada ilmuwan dan tokoh besar yang masih mendapatkan diskriminasi karena mendukung pemikiran heliosentrisme. Ia adalah Galileo Galilei, seorang astronom, fisikawan, dan filsuf yang berasal dari Italia. Perannya yang sangat besar dalam revolusi ilmiah seolah ditiadakan hanya karena ia mendukung Nikolaus Kopernikus. Nah, kira-kira di zaman modern ini apakah masih ada yang percaya bahwa matahari mengelilingi bumi? Sepertinya masih. Bahkan ada banyak penganut teori bumi datar ala Samuel Senten yang tetap kukuh dalam pendiriannya yang menyatakan bahwa bumi berbentuk datar atau gepeng. Dinosaurus yang kuat kalah dengan hewan kecil. Jangan-jangan dinosaurus hanya karangan ilmuwan. Menurut lo, dinosaurus dan hewan-hewan raksasa di masa purba itu pernah ada atau tidak sih? Atau jangan-jangan itu halusinasi dari ilmuwan semata atau hasil karangan Hollywood? Kalau memang dinosaurus itu ada, kenapa hingga saat ini tidak ada satu ekor pun yang dapat bertahan hidup? Oke, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas sebetulnya mudah untuk dijawab. Sodorkan saja fosil-fosil purba yang sudah masuk ke dalam studi ilmiah di dunia, pasti sang penanya juga akan bungkam. Namun, menjawab tantangan sains tentu tidak semudah itu. Bahkan, dari sekian banyak fosil yang sudah dikonfirmasi, kepunahan dinosaurus juga masih dianggap misterius hingga kini. Ada pembahasan sains yang menarik dalam jurnal berjudul Why Did the Dinosaurus Become Extinct? Kult Kolekaviroli Deficient CBD Answer Yang diterbitkan dalam laman NCBI Dalam jurnal dan studi tersebut terungkap bahwa selain karena faktor alam, dinosaurus juga punah akibat buruknya sistem antibody mereka terhadap embryo. Nah, antibody induk dinosaurus tidak cukup memberikan vitamin D3 bagi embryo mereka sebelum menetas. Akibat dari kurangnya vitamin D3 atau Kolek Kalkivirol dalam telur-telur dinosaurus membuat embryo akan mati sebelum mereka menetas. Bahkan, jika mereka dapat hidup, mayoritas bayi dinosaurus akan cacat dan juga berakhir dengan kematian. Lalu, dari mana pasokan vitamin tersebut berasal? Tentu saja dari alam, di mana sebagian besarnya bisa diperoleh dari sumber makanan hewani dan abati. Jadi, selalu ada jawaban dalam sains ya? Dinosaurus memang pernah ada dalam jumlah yang masif di masa purba. Rencana alam, kurangnya pasokan makanan, buruknya gizi, dan kekurangan vitamin menjadi alasan-alasan mengapa mereka hanya tinggal fosil. Tentu saja, hal-hal tersebut tak akan terjadi pada hewan kecil karena hewan kecil terbukti lebih fit di alam liar. Hewan kecil juga tidak membutuhkan banyak sumber makanan dan bahkan dapat melakukan hibernasi. Foto-foto usang pendaratan manusia di bulan jelas tidak akan dipercaya, jadi bagaimana dong? Zaman sekarang siapa sih yang percaya sama foto-foto pendaratan manusia di bulan? Siapapun juga bisa mengatakan bahwa pendaratan di bulan adalah hoax. Tapi, jika kita mau berpikir dan belajar secara objektif, tentunya secara adil kita akan bertanya bukti kuat apakah yang bisa didapatkan dari bulan? Bukan foto dan tentu bukan video, apalagi suara percakapan astronot dalam rekaman radio. Satu bukti valid yang tak terbantahkan adalah bagian kecil dari bulan yang dibawa ke bumi dan saat ini bisa disaksikan oleh siapapun. Ya, bagian bulan tersebut adalah batuan, tanah, dan debu dengan bobot seberat lebih dari 300 kg yang dicatat dalam laman Science Alert. Batuan dan tanah dari bulan tersebut sudah diteliti oleh ratusan ilmuwan dan ribuan akademisi dari seluruh dunia. Hasilnya, unsur dari bulan tersebut memang sangat berbeda dengan unsur-unsur batuan dari bumi. Tentu saja, batuan bulan sangat berbeda dengan batuan bumi karena batuan bulan tidak mengandung unsur kehidupan mikroorganisme. Bahkan, beberapa ilmuwan menyatakan bahwa jauh lebih sulit membuat batuan unsur bulan palsu ketimbang mendarat di bulan. Artinya, batuan tersebut memang sudah diakui oleh seluruh ilmuwan dan akademisi dunia sebagai batuan bulan yang asli. Nah, jika lo masih tidak percaya dengan pendaratan di bulan, apa lo bisa mematahkan argumen dari seluruh ilmuwan di dunia? Itulah beberapa fakta mengenai peristiwa dan kejadian sains yang telah terungkap berdasarkan bukti empiris. Bagaimana menurut lo? Apakah semua bukti valid yang ada masih belum cukup membuktikan kebenaran dalam sains? Terima kasih telah menonton!